Suaranya terdengar ya, teman-teman? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil penelitian, hasil dari penelitian kami, yaitu pengaruh kursus rupiah, BI 7-day rate, harga emas, dan inflasi terhadap indeks harga saham gabungan pada sektor perbankan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Gali Chandra Pratikto, Siti Maimun, dan saya sendiri, Ebrida Nisa Islami. Next. Next. How do you do? How do you do? Pembahasan dari penelitian kami yang pertama, yaitu introduction. Introduction, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, novelty, hipotesis, data dan metode, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Next. 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 Bentar, bentar, bentar. Terima kasih. 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 Bukan saham keuangan, industri keuangan Karena kalau sektor keuangan itu ada bank Ada lembaga pembiayaan Ada sektor perusahaan efek Ada subsektor asuransi dan lain-lain Saya yang salah pak Masuk ke proses keuangan Jadi kalau nanti diperbaiki Kalau mau pakai indeks perbankan Pakai indeks perbankan Bukan indeks keuangan Kalau indeks keuangan berarti Ada subsektor industri Bukan indeks perbankan Bukan indeks perbankan Saya yang salah teliti nih pak Kurang teliti Jadi sebenarnya Kesalahan utama dari Pempo ini adalah Salah memilih Artikel Rujukan Kalau di perawangan Kalian pilihnya dari Sebenarnya bukan artikel ya Ini cuma Artikel yang diterbitkan di Jurnal Administrasi Bisnis Tahun 2019 kan Jadi dari Artikel rujukannya Kan saya sudah bilang Cari artikel dari jurnal yang bagus Jurnal-jurnal yang ada di Indonesia Apalagi yang diterbitkan Dalam bentuk Bahasa Indonesia Biasanya Masih penting kalian lihat skripsi Karena kalian yang baru Dulu ini Itu lebih bagus Daripada Di jurnal-jurnal Perbitan Yang lain Apalagi ini adalah Jurnal Mahasiswa Isinya skripsi-skripsi juga Terus lupa Kok tetap bisa terbukti jurnal Ini Penulis Penulisan Fakultas Ekonomi Fakultas Ilmu Administrasi Ya wajar aja Kalau banyak pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa kalian jawab Karena Artikel Bukan dari artikel Ekonomi Ya Jadi Silahkan Pikirkan lagi Gimana Misal Datanya Kalian tetap Variable-variable Tapi Desain Penelit Gubah Atau gimana Tapi Penunjukkan Bagus lagi Siap Ya Ini Gak apa-apa Variable-variable Kalau misal Dibu Baik lagi Ini kan terlalu Lebar Seperti beberapa Artikel yang sudah Dipresentasikan Sebelumnya Variable Yang dipilih itu Jangan terlalu General Jangan terlalu Lebar Satu sama lain Fokus aja Mau kemana Kalau Inflaksi Aku kasih Kalau Beirat Ya beirat Jadi Jangan dipilih Semuanya Makroekonomi Karena nanti Akan kerepotan Sendiri Yang lain Ada pertanyaan Berarti Ini tadi Yang Dirubah Variable Dependernya Itu Udah Salah Kalau Mau pakai Perbankan Tapi Kalau mau Pak Tetep Perbankan Perbankan Bukan di Indeks Perbankan Secara umum Pola Transaksinya Itu gimana Trendnya Seperti apa Dan Lebih menarik Lebih menarik Kalau misalnya Mujinya Terkait Periode Krisis Seperti Zaman Sekarang Corona Ini Isunya Adalah Misalnya Penampakan Ini Kan Banyak Yang Dipecat Dipecat Pertumbuhan Ekonomi Melambat Pendapatan Masyarakat Itu Bergerang Nanti Dampaknya Langsung Kepada Kredit Macet Akan Semakin Tinggi LDR Loan To Deposit Rasio Akan Semakin Tinggi Nanti Imbasnya Bisa Jadi Kiner Indeks Nya Indeks Banknya Harus Melakukan Restruktur Pinjaman Bisnis Cuma Melkat Di Makroekonomi Terhadap Indeks Perbankan Apa Bedanya Makroekonomi Terima kasih Yang lain Sama Ya Ayo Ya Kalau Nggak ada Akhir ya Kita Lanjutkan Ke Kelompok Berikut Altyazı